Persib menggelar latihan terakhir sebelum menjalani laga kandang kontra PSOM Makassar dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 Indonesia di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Guna memaksimalkan perolahan poin, pelatih Persib, Louis Mila Aspas, optimistis. Anak asuhnya mampu melakukan revenge atas tim berjuluk pasukan ramang tersebut, sekaligus untuk naik ke puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Usai menuai hasil seri kontra juara bertahan Bali United, Persib akan kembali memulai perjuangannya bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia dengan menghadapi salah satu rivalnya, PSM Makassar, di pekan 24 Liga 1 Indonesia. Guna memaksimalkan penampilan dalam laga kontra, tim berjuluk Juku Eja tersebut Persib menggelar latihan intensif terakhir di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Senin pagi. Tidak hanya melakukan latihan fisik ringan, dalam latihan terakhir sebelum berangkat ke Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut, Mark Locke dan kolega juga menggelar internal game yang rencananya akan diterapkan dalam laga kontra tim asuhan Bernardo Tavares tersebut. Selain menyatakan PSM Makassar merupakan tim papan atas yang memiliki kualitas pemain yang baik, pelatih Persib, Louis Mila Aspas, juga mengaku laga kontra PSM Makassar yang memiliki filosofi permainan yang baik akan berlangsung ketat. Meski dipastikan tidak akan diperkuat legiun asingnya Daisuke Sato yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, namun Louis Mila optimis anak asuhnya mampu melakukan revans atas PSM Makassar, sekaligus untuk naik ke puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Jangan lupa atas PSM Makassar, para pemain pun mengaku optimis akan meraih hasil positif dalam laga kontra PSM Makassar nanti. Saya pribadi, sudah siang dari teman-teman pun, siapapun yang pesan main, insya Allah menampilkan permainan terbaik untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti diketahui, laga big match Persib kontra PSM Makassar rencananya akan digelar di stasiun Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, selasa petang. Hingga memasuki pekan ke-23 Liga 1 Indonesia musim ini, PSM Makassar merupakan satu dari empat tim yang memberikan kekalahan bagi pasukan Maung Bandung. Dalam laga putaran pertama yang digelar di Stadion Glora BC Habibi di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 29 Agustus 2022 silam, Persib menderita kekalahan telak 1-5 dari PSM Makassar. Freddy Bangun, Bandung